Dari laporan yang dihimpun DPRD Padang per tanggal 30 November, capaian pendapatan asli daerah atau PAD Kota Padang masih 75,68 persen, dengan jumlah nominal yang masuk ke kas daerah sebesar 555 beliar lebih. Jumlah tersebut masih di bawah target yaitu sebesar 733 beliar lebih, artinya dalam akhir tahun yang kurang dari satu bulan masih menyesiakan target sebesar 178,325 beliar lebih. Kutu Komisi 2 DPRD Kota Padang, Jumadi, mengatakan informasi yang ia dapat OPD yang terendah capainya adalah dinas pariwisata yang hanya mampu menghasilkan PAD sebesar 19,73 persen atau hanya 197 juta rupiah dari target yang diberikan sebesar 1 miliar rupiah. Dan masih banyak lagi OPD penghasil PAD lainnya di bawah 50 persen. Di antaranya dinas PUPR sebesar 47,48 persen, dinas perikanan dan pangan 40,48 persen, dinas pertanian 47,95 persen, dan dinas perumahan rakyat kawasan pemukiman 47,77 persen yang terkendala dengan pemungutan retribusi Rusunawa. Menangkapi OPD dengan penghasil PAD rendah DPRD sebelumnya telah memanggil OPD-OPD tersebut dengan harapan kondisi ini menjadi catatan wali kota. Dengan menempatkan kepala OPD penghasil PAD benar-benar orang yang memiliki kemampuan berinovasi, mencari solusi agar pendapatan daerah dapat tercapai dengan optimal. Memang kita berharap memang kepada seluruh OPD penghasil PAD itu agar target yang diberikan, yang dibebankan kepada masing-masing mereka itu betul-betul diselesaikan secara optimal. Ternyata sampai hari ini masih ada beberapa OPD yang masih berada di bawah 50 persen capaian PAD-nya. Sebagai contoh PIPR, sejak itu pahlawan wisata yang masih 19 persen, kita sudah mencoba memanggil OPD-OPD ini tentunya dengan berbagai alasan yang dia sampaikan. Terutama sekali hal-hal yang menghalangi capaian mereka. Kita berharap ini kepada wali kota PAD, ini yang harus menjadi catatan. Sebab Kepala OPD yang diletakkan di binas atau instansi yang menghasil PAD itu, betul-betul harus orang-orang yang mengerti inovasi. Jangan hanya menonton dan tidak bisa mencoba mencari solusi agar PAD bisa tercapai. Dan dalam hal ini tentu seluruh stakeholder yang ada di situ dikejar, dikenjot. Dengan sisa waktu kurang dari satu bulan diharapkan seluruh OPD penghasil PAD dapat menggenjot kinerja agar pencapaian bisa dimaksimalkan.